Nah bapak ibu saudara-saudari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai berdirilah tegak. Kisah 14 ayatnya yang ke 8 sampai 10. Saya bacakan bagi kita semuanya. Di listra ada seorang yang duduk saja. Mengapa dia duduk? Karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Dan belum pernah dapat berjalan, ya ampun. Kasihan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Haleluya. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus berkata dengan suara nyaring. Berdirilah tegak atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Haleluya. Kita berikan dua tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ketika firman Tuhan nyaring berbicara kepadamu. Berdirilah. Saya berdoa rohmu mulai melompat. Saya berdoa rohmu mulai berdiri dan beranjak kian kemari. Saudara tidak bisa diam lagi. Ada hal yang harus saudara lakukan untuk Tuhan. Ada hal yang harus saudara kerjakan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus malam ini berdirilah tegak di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Dunia ini adalah ring pertandingan. Alkitab berkata ini adalah arena pertandingan. Dan dalam pertandingan ini engkau dilatih. Tidak ada seorang pun yang memasuki pertandingan tanpa dilatih. Dalam pertandingan engkau mempunyai lawan. Dan kebanyakan lawanmu adalah lawan-lawan yang besar. Yang seimbang atau mungkin yang sedikit lebih besar daripada engkau. Tapi jangan khawatir. Tuhan berkata bahwa tidak ada yang melebihi kesanggupanmu. Ketika Tuhan berjanji tidak ada yang melebihi kesanggupanmu. Artinya kesempatan untuk menang terbuka lebar. Come on. Anda memiliki kesempatan untuk menang. Anda memiliki kesempatan untuk menang. Kita memiliki kesempatan untuk menang. Bukan hanya kesempatan untuk menang yang kecil. Tetapi sungguh besar. Satu-satunya yang membuat kita kalah. Ialah apabila kita duduk saja. Tuhan tidak ingin kita duduk saja. Dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan. Semua itu ku katakan padamu. Artinya yes you are well trained. Yes you are well taught. Engkau sudah diajari. Engkau sudah diberitahukan. Engkau sudah dilatih. Semuanya itu sudah ku katakan padamu. Supaya kau yakin dan beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dunia ini tidak bisa mengambil damai sejahtera saudara. Karena perkataan Tuhan ada dalam saudara. Memang ada tekanan dan aniaya. Itu memang ditujukan agar kau jatuh. Agar engkau jatuh. Tapi jangan jatuh. Dan kalaupun engkau jatuh bangkit lagi. Bangun lagi. Apamu yang jatuh hari ini. Bisnismu bangkit lagi. Keuanganmu bangun lagi. Apamu yang jatuh. Sukacitamu bangkitkan lagi. Apamu yang jatuh. Imanmu dengarkan firman. Dan bangunkan lagi imanmu. Dalam nama Yesus. Bangun. Bangkit. Berdiri teguh. Dan majulah berjalan. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Setan memberikan aniaya. Dunia menganiaya supaya kau jatuh. Supaya apa? Supaya kau bisa jadi hambanya. Oleh sebab itu berdirilah teguh. Kita tidak kembali lagi jadi hamba ketakutan. Kita tidak kembali lagi jadi hamba kemiskinan. Tidak boleh dalam nama Yesus. Orang Indonesia tahu betul hal itu. Itu sebabnya ada istilah kita. Sekali merdeka tetap. Merdeka. Kita tidak kembali lagi pada perhambaan. Paulus berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Dikatakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau. Jangan mau lagi dikenakan ku perhambaan. Haleluya. Tuhan mau kita berdiri teguh dalam iman. Segala sesuatu dimulai dari iman. Kolosik 4 ayat 12 berkata. Salam dari Eprafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu. Hamba Kristus Yesus. Yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Dengar. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa. Yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki alam. Berdiri teguh sebagai orang dewasa. Yang berkeyakinan penuh. Semua berkata. Pegang dadanya. Katakan. Saya yakin penuh. Katakan kepada Tuhan. Saya yakin penuh. Akan semua kehendakmu dalam hidup saya. Tidak bisa jatuh. Tidak bisa jatuh. Walau corona datang. Walau orang-orang bermatian. Walau engkau ditinggalkan sendiri. Engkau yakin penuh. Bahwa kehendak Tuhan tidak bisa gagal. Walau semua kelihatannya menurun. Walau semua kelihatannya memburuk. Mungkin kesehatan memburuk. Mungkin keuangan memburuk. Mungkin perhitungan kita kelihatannya memburuk. Tapi satu perkara yang pasti. Kehendak Tuhan tidak mungkin gagal. Haleluya. Ayo dong. Yang yakin penuh boleh lebih semangat sedikit lagi. Haleluya. Dalam suratnya ini. Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan di Kolose. Dan ini disampaikan kepada kita juga. Jemaat Tuhan di Indonesia. Di gereja kemenangan iman Indonesia. Tidak pernah meragukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Jangan meragukan bisa sampai atau tidak. Saya hidup atau mati. Saya sembuh atau mati. Jangan meragukan bahwa engkau sembuh. Kehendak Allah pada kita adalah sembuh. Sehat. Kuat. Panjang umur. Haleluya. Hidup yang berkelimpahan. Jangan meragukan. Kemenangan dalam hidup. Jangan meragukan. Memang panjang perjalanan kita. Banyak yang kita lalui. Tetapi jangan biarkan perbuatan dunia ini membuat engkau goyah dalam imanmu. Tidak boleh. Orang-orang yang menyakitimu. Tidak boleh menggoyahkan engkau dalam pengikutanmu akan Tuhan. Keadaan dan situasi tidak boleh menggoyahkan kita akan iman kita terhadap firman. Selalu kita berkeyakinan penuh. Ini pun pasti berlalu. Ini pun pasti berlalu. Firman Tuhan pasti jadi. Tuhan tidak akan gagal. Tuhan tidak akan berbohong. Berkeyakinan penuh. Orang yang berkeyakinan penuh bersama saya sepakat berkata tiga kali. Amen. 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 Kita berikan tebuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kita tidak pernah mundur. Tidak pernah menyerah. Tidak pernah berhenti. Dan tidak pernah stop mempercayai. Tetap percaya. Tetap bertindak. Haleluya. Tetap kejar apa yang menjadi maksud Tuhan. Nah saudara inilah firman Tuhan bagi kita pada zaman saat seperti saat ini. Saya sungguh-sungguh berdoa. Pada saat-saat seperti ini. Saudara tidak ragu akan janji Tuhan. Saudara tidak akan goyang dalam kehidupan. Tetap percaya. Tetap bertindak. Kiranya saudara suka cita mengerjakan pelayanan saudara. Tetap kuat dan teguh. Dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Dan tidak pernah kehilangan iman dan pengharapan. Melimpahlah kiranya itu semua dalam hidup saudara. Terimalah dan dijadikalah untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita yang percaya berkata. Amen. Kita beri kata bertangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara kasih dalam nama Yesus. Bukan hanya berdiri teguh dalam iman. Bukan hanya bertindak dalam iman. Amen. Bukan hanya tidak mau menyerah. Melainkan ada yang kau selesaikan. Ada yang menjadi buah kita. Haleluya. Ini kehendak Tuhan. Kalau saudara percaya. Maka saya berkata dengan sepenuh hati. Kalau saudara katakan ini nubuat. Jadilah ini nubuat bagi saudara. Bahwa sebelum tahun ini berlalu. Ada beberapa hal yang saudara selesaikan dalam hidup saudara. Ada buah yang besar yang banyak bagi Tuhan dari saudara. Haleluya. Yang menerimanya. Sama-sama kita katakan. Saya. Saya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Efesios 6 ayat 13. Efesios 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh. Bukan sebagian. Bukan satu. Bukan dua. Bukan sepuluh. Tapi seluruh. Apa saja yang menjadi kelengkapan senjata Allah. Ambillah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Bukan hanya bertahan. Tetapi mengadakan perlawanan. Saya berdoa kau memukul balik. Ini saatnya GKI bukan hanya memasang pertahanan yang baik. Bukan hanya memasang double cover yang baik. Bukan hanya memakai darah Yesus. Tetapi memakai pedang roh. Yaitu firman Tuhan. Haleluya. Come on. Haleluya. Kembali pada kisah 14. Ayat 8 sampai 10 tadi. Dikatakan di listra ada seorang yang duduk sejak ia lahir. Duduk saja. Duduk saja. Duduk saja. Kemana-mana harus dari belas kasihan orang. Harus dengan pertolongan orang. Kemana-mana harus ada orang yang meng-assist dia. Oh ke gereja harus ada orang yang membawa dia. Kemakan harus ada yang membawa dia. Ke sekolah harus ada yang membawa dia. Hidupnya tergantung kepada orang. Kalau tidak ada orang dia mati. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya tergantung pada belas kasihan orang lain. Dia lemah. Dia lumpuh. Dan Tuhan tidak ingin demikian. Yang paling heran ialah apa. Bahwa orang ini tidak cacat. Alkitab bukan berkata bahwa kakinya kecil. Tidak. Alkitab tidak berkata bahwa dia tidak punya kaki. Tidak. Dia punya kaki. Kakinya normal, baik. Tetapi tidak berfungsi. Dengarkan sayang. Jangan sampai engkau seperti ini. Engkau punya talenta tetapi tidak berfungsi. Engkau punya hati tetapi tidak berfungsi. Ada talenta. Tidak ada yang tidak punya talenta. Saudara akan terkejut kalau saudara kerjakan. Kenapa? Karena dia berganda. Karena yang baru akan datang. Engkau kerjakan satu dia akan berganda. Yang baru akan datang. Dan talentamu menentukan kuasamu. Talentamu menentukan pengaruhmu. Talentamu menentukan kedudukanmu. Yang mengerti katakan haleluya. Semakin kau kerjakan, semakin banyak diberikan Tuhan. Alkitab berkata bahwa mereka yang punya talenta mengerjakannya. Dan berhasil menggandakannya. Haleluya. Yang mengerjakan pasti berhasil menggandakannya. Saudara kasih dalam nama saya berdoa. Sadari hari ini. Jangan duduk saja. Yang mengerti katakan amin. Tuhan sudah berikan talenta itu uang. Dan itu banyak jumlahnya. Amin. Cukup untuk berjuang. Cukup untuk menang. Putar itu. Kerjakan itu. Yang mengerti katakan haleluya. Tuhan mau kau memiliki sesuatu. Tuhan tidak mau kau miskin. Yang setuju katakan haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan ayat 29. Semua yang mempunyai kepada-Nya akan diberi. Sehingga ia kelimpahan. Maka punyailah. Punyai semangat. Punyai iman. Haleluya. Pada yang tidak mempunyai kepada-Nya. Apa yang ada pada-Nya akan diambil. Itu sebabnya hari ini. Bangun. Bangkit. Berdiri teguh. Haleluya. Hamba itu tidak mencuri. Ia tidak berbohong. Ia tidak berbuat jahat. Tapi ia juga tidak bergerak. Talenta yang dimilikinya. Ditanamnya. Di kuburnya. Ia tidak berbuat apa-apa dengan talentanya. Ia tidak berbuat apa-apa dengan pemberian Tuhan. Ia tidak mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kehendak Tuhan adalah ia mengerjakan talentanya. Tidak dikerjakannya. Ia beralasan dan mulai mempersalahkan. Hanya orang yang kalah yang beralasan. Jangan jadi orang kalah. Maka janganlah beralasan dalam nama Yesus. Bangun. Bangkit. Berdiri teguh. Bekerja. Maju. Meningkat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kita berkata. Dia jahat dan malas. Dan akibatnya. Dia dimiskinkan dan dihukum. Hari ini. Jangan ada kita yang dimiskinkan. Hari ini semua kita ditambahkan. Sehingga melimpah-limpah. Haleluya. Ada satu tempat dimana kita berkata. Sampai kapan kah kita terus menerus begini. Dalam buku dua raja-raja yang tujuh. Dua raja-raja pasal tujuh yang tiga sampai sembilan. Dikatakan empat orang sakit kusta. Ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain. Mengapakah kita duduk-duduk disini sampai mati. Kelaparan ada di kota. Musuh ada disana. Kita terjebak di tengah-tengah. Mengapa kita duduk-duduk disini sampai mati. Kalau kita masuk ke kota. Kita juga mati kelaparan. Biarlah kita pergi menghadapi musuh. Dalam nama Yesus. Bangunlah. Berdirilah teguh. Dan hadapi musuhmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hadapi musuhmu. Mengapakah kita duduk-duduk disini sampai mati. Gak perlu. Karena apa? Karena ketika mereka datang sampai sana. Mereka terkejut. Apa yang mereka terkejutkan? Karena sudah tidak ada lagi musuh. Apa yang ada? Yang ada berkat. Karena sebelum engkau memutuskan untuk bangun, bangkit, dan bergerak. Bangun, bangkit, berdiri teguh. Tuhan sudah membereskan semuanya bagimu. Mengapakah kita duduk-duduk disini sampai mati? No. Kita harus bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ketika kita bergerak. Ketika kita bangun, bangkit, berdiri teguh, dan bergerak. Maka kita melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Empat orang kusta ini terkejut. Semua sudah tersedia depan mereka. Makanan, kekayaan, berkat, kemuliaan, kemenangan. Sudah tersedia. Haleluya. Engkau akan terkejut ketika pada masa seperti ini engkau bangun, bangkit, berdiri teguh, dan mulai berjalan maju. Haleluya. Catat ayat-ayat dengan cepat. Lukas 2 ayat 31. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi Tuhan sediakan di hadapan segala bangsa. Tuhan muliakan engkau di hadapan segala bangsa. Masmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada lawanmu, ada musuhmu, ada corona, ada ancaman, ada tantangan, ada goliat. Tetapi Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Apa yang terjadi apabila kita bangun, bangkit, berdiri teguh, dan maju. Apa yang terjadi? Tuhan menghalau musuh-musuh kita. Semalam-malaman Tuhan mengguntur mereka. Dan mereka lari ketakutan. Tinggalkan semuanya. Tuhan pasti mengguntur dengan keras. Karena kalau Tuhan mengguntur dengan lembut, mereka sempat bawa barang-barang mereka. Tapi Tuhan melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Sehingga semua mereka tinggalkan. Untuk siapa? Untuk empat orang kusta. Kalau orang ini tidak beritahukan ke dalam, semua itu milik mereka. Sesuatu yang tidak sanggup mereka pegang pun. Sesuatu berkat yang sangat besar. Yang mereka sendiri pun tidak sanggup menerimanya. Begitulah cara Tuhan kalau dia mau memberkati. Berkat itu cukup besar. Sehingga mengubah perekonomian satu kerajaan. Dan itu diberikan kepada empat orang yang berkata. Ngapai kita duduk-duduk di sini. Yuk bangun. Yuk bangun. Yuk berdiri. Ayo berlari. Come on. Tuhan menghalau musuh-musuh kita. Keluaran tiga petiga yang dua. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu. Dan ia menghalau orang-orang kanaan. Orang Amori. Orang Head. Orang Feris. Orang Hewi. Orang Yebus. Semua musuhmu dihalau. Dan yang terakhir. Jika kita bangun. Bangkit. Berdiri teguh. Dan mulai maju. Apa yang terjadi. Tuhan memberikan kemenangan pada kita. Ulangan 24. Sebab dia Tuhan Allahmu. Dia yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu. Melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan padamu. Ada maksud Tuhan. Amen. Jangan pernah bimbangkan maksud Tuhan. Salah satu diantaranya memberikan kemenangan. Menanglah. Maka bangunlah. Haleluya. Saya ingatkan kepada saudara. Yang terakhir. Yang awal yang saya bawakan padamu. Ketika itu petinju masuk. Kemedan. Ke arena tinju. Dia tahu. Kerasnya pukulan lawannya. Ya. Beberapa dari kau tahu. Kerasnya kehidupan ini. Saya pun tahu. Beberapa dari saudara tahu. Kerasnya pelayanan ini. Saya pun tahu. Dipukul. Gak ada yang lain disitu. Kita gak bisa panggil. Eh kawan. Ayo. Bantu aku melawan dia. Gak bisa. Ini pertandinganmu. Ada yang makan waktu 10 menit. Ada yang makan waktu 30 menit. Karena dua-duanya tangguh. Sayang hidup ini juga begitu. Dia akan memukul terus. Dan engkau harus memukul kembali. Ada beberapa diantara kita dipukuli habis-habisan. Lalu kemudian kita terjatuh. Waktu kita terjatuh. Kita melihat ke pinggir daripada ring. Disitu Yesus ada dan berkata bangkit lagi. Dengarkan sayang. Mungkin kau bertanya. Kenapa Yesus tidak datang ke tengah lapangan. Dan kemudian mengusirkan musuhku itu. Bukan. Yesus berkata saudara pada waktu dia disalibkan. Sudah selesai. Dan itulah dia sudah selesaikan. Dan dia sudah berikan padamu. Sekarang bagianmu. Engkau bisa menang. Untuk itu kau dilatih. Untuk masa seperti ini. Memang berat. Nah memang kau jatuh. Tapi ketika engkau lihat ke pinggir. Ada Yesus yang berkata. Bangun lagi. Berdiri lagi. Berdiri lagi. Engkau bisa. Engkau bisa. Majulah. Engkau bisa. Menanglah. Ada kemenangan. Tuhan sudah menghalau musuh-musuhmu. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Mari para penyanyi. Haleluya. Haleluya. Haleluya.